Aksi protes puluhan masa pendukung salah satu bakal calon Kepala Desa Harkat Jaya kecomatan Sukajaya Kabupaten Bogor ini terjadi di kantor Desa Harkat Jaya. Masa pendukung salah satu bakal calon Kepala Desa tak terima dengan keputusan dari pihak panitia pemilihan Kepala Desa terhadap bakal calon Kepala Desa yang didukungnya. Masa menilai pihak panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan kecurangan terhadap bakal calon Kepala Desa. Lantaran sebelumnya bakal calon Kepala Desa yang didukungnya sempat dinyatakan lulus dalam seleksi tes tertulis dengan menempati posisi kelima. Namun di hari berikutnya pihak panitia pemilihan Kepala Desa Harkat Jaya menyatakan jika bakal calon Kepala Desa tersebut dinyatakan tidak lolos dengan menempati posisi nomor enam. Hasil keputusan itulah yang akhirnya memicu masa pendukung salah satu bakal calon Kepala Desa melakukan aksi protesnya ke kantor Desa Harkat Jaya. Terkait kekisruhan ini, Bupati Bogor akan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMPD Kabupaten Bogor. Bupati Bogor berharap kekisruhan ini bisa diselesaikan dengan cepat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor sebelum hari H pelaksanaan Pilkades tanggal 20 Desember 2020 mendatang. Dari Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!